Hai sahabat semua, jumpa lagi di dapur ayami kali ini saya akan berbagi resep membuat puding brownies lapis coklat yang enak banget rasanya mau tau cara pembuatannya? ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya supaya tidak ada resep-resep yang terlewat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share terima kasih pertama siapkan bahan-bahan untuk membuat browniesnya lebih dulu kemudian siapkan wadah yang ukurannya agak besar, lalu masukkan telur ayamnya gula pasir vanili berikut SP-nya setelah itu kocok telur ayamnya menggunakan speed yang paling tinggi hingga putih dan mengembang nah, jika sudah putih dan mengembang seperti ini boleh dimatikan dulu ukurnya kemudian ayak tepung terigunya bersama coklat bubuknya kemudian mixer kembali perlahan dengan speed yang rendah mixer kembali hingga semuanya bercampur rata setelah sedikit agak bercampur rata adonannya seperti ini saya akan matikan mixernya dan mau saya rapihkan dulu menggunakan spatula kemudian tambahkan minyak gorengnya berikut susu kental manisnya lalu aduk kembali dengan menggunakan trik aduk lipat hingga semuanya benar-benar bercampur rata lalu siapkan loyang yang sudah diolesi mentega dan ditaburi dengan tepung terigu lalu masukkan adonan browniesnya ke dalam loyangnya sambil diratakan seperti ini adonannya nah jika sudah merata adonannya mau saya hentakan sebentar supaya bagian dalamnya tidak ada yang berlubang setelah itu kukus browniesnya di api sedang saja kurang lebih selama 15 menit nah jika sudah 15 menit boleh matikan apinya dan dibuka tutupnya lalu diangkat brownies kukusnya dinginkan hingga hilang uap panasnya setelah itu mau saya sisir bagian pinggirannya menggunakan pisau supaya lebih mudah jika dikeluarkan dari cetakannya dan sisihkan dulu brownies kukusnya selanjutnya siapkan wadah panci dan masukkan agar-agar plainnya gula putihnya tuangkan juga susu cairnya dan tambahkan 2 kuning telur supaya tidak amis saya menambahkan vanilla ekstrak secukupnya saja kemudian aduk hingga bercampur rata setelah bercampur rata agar-agarnya lalu masak di api sedang saja hingga mendidih jangan lupa sambil terus diaduk agar tidak pecah susunya nah jika sudah mendidih agar-agarnya lalu matikan apinya diangkat dan tunggu hilang uap panasnya nah jika sudah hilang uap panasnya kemudian tuangkan agar-agar putihnya di atas brownies kukusnya setelah itu tunggu hingga set agar-agarnya lanjut saya akan menyiapkan wadah panci dan masukkan agar-agar putihnya coklat bubuknya dan saya tambahkan kopi instan tiramisu setelah itu masukkan juga gula pasirnya dan tambahkan juga kuning telur terakhir tuangkan susu cairnya kemudian aduk hingga semuanya bercampur rata jika semuanya sudah bercampur rata lalu masak di api sedang saja sampai adonan agar-agarnya mendidih jangan lupa sambil terus diaduk supaya tidak pecah susunya nah jika sudah mendidih angkat dinginkan dan tunggu hilang uap panasnya sebelum adonan coklat dituan di atas adonan putih adonan putihnya mau saya garis-garis lebih dulu menggunakan garpu seperti ini supaya adonan coklatnya bisa menempel setelah itu tuangkan adonan agar-agar coklatnya setelah itu tunggu sampai benar-benar hilang dulu uap panasnya baru kemudian disimpan dalam kulkas kurang lebih selama 3 jam sampai benar-benar set agar-agarnya nah jika sudah set agar-agarnya boleh dikeluarkan dalam kulkas lalu mau saya potong dulu pinggirannya seperti ini supaya kelihatan bagian dalamnya dan saya potong-potong juga seperti ini nah bisa dilihat hasilnya seperti ini walaupun tidak sempurna tetapi puding ini aslinya enak banget rasanya nah puding brownies lapis coklat tiramisu siap dinikmati selagi dingin selamat mencoba semoga bermanfaat jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax